Lu melihat dunia banyak, sampai ke luar negeri, tiba-tiba semua keindahan itu hilang. Walaupun sekarang masih bisa lihat sedikit. Sedikit itu seperti apa gak? Kayak kakak begini tadi, saya masih tahu gerakan begini. Orang aktivitas itu masih kelihatan, cuma tidak jelas. Ini berapa? Satu. Emang apa yang paling jahat yang lu pernah denger orang ngomong dengan kondisi lu sekarang gak bisa melihatnya? Dia suspect sampai ada yang bilang, udah mati. Aduh, rasa sedih sih gak? Tapi rasa pengen main lagi itu sangat aduh. Buat mantan istri ada pesan. Ketuk hati nurani. Jalin selaturahmu. Berbagi riski di bulan Ramadan. Bantu saudara-saudara kita. Bersama dengan saya, Nalami Ricardo, di acara KPR. Ketuk Pintu Ramadan. Bersama aplikasi Kipas Kipas. Hai guys, jumpa di KPR. Ketuk Pintu Ramadan. Apa nih? Ini adalah yang baru di sepanjang bulan Ramadan. Karena sebentar lagi kan banyak saudara-saudaraku, umat muslim yang sebentar lagi terutama nih viewers- viewers aku yang akan segera berpuasa. Jadi sepanjang bulan Ramadan ini, aku bersama dengan tim Kipas Kipas. Ini kita akan berusaha untuk membantu berbagi berkah. Terutama untuk para atlet, para public figure yang mungkin kadang-kadang sudah terlupakan. Atau mungkin dalam kondisi yang sedang membutuhkan secara keuangan ataupun sedang berjuang dengan penyakit tertentu. Nah, buat teman-teman yang pengen membantu, Kipas Kipas ini punya donasi untuk berbagi. Fitur donasinya seperti ini. Very simple, gampang banget, pas banget di bulan baik ke hari baik ini. Kita berbagi, siapa tahu berkahnya bisa dirasakan kita dan juga keluarga. Oke, kali ini ini berkat dari kiriman. Ini dia, nih selamat ya ntar kamu juga dapat berkah Ramadan dari tim Kipas Kipas dan juga aku. Dia bilang katanya Kamel, coba dong tim Kipas Kipas sama Kamel bantuin. Ini keeper nasional, kalau gak salah beliau ini tadinya main di Arema. Tapi sekarang dari informasi yang kita dapetin, beliau ini sedang sakit. Katanya nyaris penglihatannya hampir tidak totally blind, tidak buta 100%, tapi betul-betul penurunan penglihatan. Dan beliau ini sedang betul-betul membutuhkan sampai dari seorang keeper nasional. Sekarang ini beliau sudah berjualan makanan-makanan kecil. Seperti apa sih penyakitnya, kok dari seorang yang atlet loh, nasional. Kok bisa tiba-tiba sakit yang sampai penglihatannya bisa nyaris betul-betul hilang hampir 90%. Yuk kita langsung hampiri rumah mantan keeper nasional atau mantan keeper Arema. Let's go. Jadi ini adalah rumah kediaman dari mantan keeper tim nasional dan juga sekaligus mantan keeper tim Arema, Mas Kurnia Mega. Yang aku yakin teman-teman kemarin tahu deh beritanya di Lambetura di mana-mana. Ini lagi viral banget. Beliau sedang sakit dan kita sekarang pengen ketuk pintu Kurnia Mega. Let's go. Yuk kita langsung ketuk pintu Ramadan Kurnia Mega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Kurnia Mega. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lagi viral namanya Kurnia Mega. Emang mantan keeper masih ganteng ya. Mas Kurnia apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Mas Kurnia ini kan menjelang bulan Ramadan. Aku Melanie Ricardo bersama dengan tim Kipas Kipas. Kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit plus kebetulan ada sedikit berkah insya Allah bisa berbagi. Amin. Boleh masuk? Silahkan masuk Kakak. Masuk kamar boleh? Eh jangan. Jangan. Bahaya. Bahaya. Oke. Kita masuk dulu ya. Compo sepatu dulu. Yuk let's go guys. Alhamdulillah puji Tuhan akhirnya aku udah sampe diajak ke rumahnya Mas Kurnia Mega yang lagi viral. Ini dia beliau keeper. Anda tuh keeper timnas ya mas ya? Mantan. Mantan. Iya bener. Ini inget posisi banget loh. Gue bilang keeper timnas. Mantan. Jadi mantan keeper timnas berapa tahun mas? Dari 2000. Di seniornya 2010 sampe 2017. Wow 7 tahun loh. Bagus juga loh. Terus udah gitu juga. Arema berapa tahun mas? 9 tahun. 9 tahun di Arema. Gokil. Oke. Ini jujur. Kayaknya gue tuh pasti pernah ketemu sama kamu sih mas gitu. Karena aku tuh dulu. Seperti aku sepalat cerita. Aku tuh dulu sering masuk ke lorong pemain. Buat reporter untuk ANTV. Pasti sering ketemu tapi mungkin gak kenal langsung gitu. Alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa kenalan. Walaupun hari ini sebenernya pengen beli rengginangnya beliau. Tapi rengginangnya abis. Ya kan? Jadi bener. Katanya. Sekarang mas Kurnia ini jualan rengginang. Rengginang dan Emping. Rengginang dan Emping. Itu antar berantar tiba-tiba kok dari olahraga ke rengginang sama Emping. Ceritanya gimana mas? Terus. Awal mulanya tuh kayak iseng-iseng sih. Kayak punya keluarga. Ini sih coba kayak orang-orang. Apa sebutnya? Apilator. 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 Udah ngerti. Udah ngerti. Terus. Udah promosiin dah. Coba sambil live. Sambil mucap-mucap begitu. Udah masukin ke toko sendiri. Alhamdulillah reskonya bagus. Wow. Ini gara-gara emang makanannya enak. Murah. Apa gara-gara yang jual Kurnia Mega nih? Kayaknya karena saya yang jual juga. Sorry nih mas. Waktu pertama awal-awal. Itu pada saat jualan. Orang langsung tau gak? Wah ini mantan keeper Timnas nih. Atau orang belum gak? Mungkin sudah tau. Mungkin sudah tau. Apalagi pencintai sepak bola nih mas. Langsung tau. Ini Kurnia Mega gitu ya. Oke mas. Gue tuh dulu banyak temen pemain sepak bola. Jujur tau deh penghasilannya tuh kalo lagi bintang terang. Itu oke banget gitu loh. Harus diakuin. Bener gak sih? Kalau lancar. Kalau lancar ya. Terus tiba-tiba. Sekarang. Setelah ya walaupun udah beberapa tahun kebelakang. Mas Kurnia nih sampe jadi afiliator di tiktok. Terus jualan makanan-makanan kecil. Apa yang terjadi dalam hidup dan perjalan karirnya mas Kurnia? Mungkin selama kurang lebih saya sakit. Kurang lebih hampir 7 tahun. Dan biaya pengobatan kan hampir sendiri. Jadi tuh kayak berobat atau alternatif itu sendiri. Jadi habisnya disitu. Habisnya di alternatif lah. Ke rumah sakit lah. Ke rumah sakit lah. Belum ongkos gitu. Dan di saat yang bersamaan gak bisa kerja juga dong. Ya. Oke guys. Sebelum kita ngobrol lagi nih mas Kurnia kenapa sampe. Dan apa sih yang dialami beliau saat ini. Penyakitnya spesifiknya apa. Kita lihat dulu nih ada tayangan. Kita pengen lihat ke belakang. Bagaimana Kurnia Mega pernah betul-betul memberikan nama baik untuk Indonesia. terutama untuk tim Arema. Ini dia. Bersiap-siap dan baik sekali. Baik sekali Kurnia Mega. Kita makan dulu luka. Lakukan. Bahan pemirsa. Sukses. NMSL sukses. Mas Kurnia, jadi mulai ngerasa sakit kok di tahun berapa? Di tahun 2017 bulan Agustus. 2017 bulan Agustus. Itu masih aktif ya sebagai keeper? Masi aktif. Masih aktif sebagai keeper. Kalau boleh tau mas Kurnia tuh keeper berapa lama? Berapa tahun? Dari usia berapa udah jadi keeper? Dari lahir. Dari lahir coy. Kalau bodi sih potongan sih keeper banget nih dia. Memang dari kecil pengen jadi keeper? Awalnya sama keluarga itu tidak boleh keeper. Karena dari almarhum bapak, almarhum abang sudah jadi keeper. Oh jadi keluarga bapak juga keeper? Keeper juga. Wow. Akhirnya turun-turun jadi keeper. Sampai akhirnya timnas tuh. Ya kan keeper. Itu puncak dong. Ibaratnya puncak karir dong. Mohon maaf nih mas. Waktu jadi timnas keeper, kebeli apa aja tuh udah? Mobil, rumah ada tuh? Sudah ada. Rumah ini apa ada rumah lain? Ada rumah. Ada rumah lain. Ini kejual lagi. Cuma kejual lagi karena apa? Karena buat pengobatan. Pengobatan. Dan biaya hidup. Wow. Rumah ada berapa? Kalau boleh tau sampai ada satu. Ada satu. Selain ini ya berarti ya? Ini kan rumah keluarga. Oh ini rumah keluarga. Berarti rumah sendiri ada ya? Ada. Mobil? Ada satu. Cuma ya sudah selesai. Wow. Ya itu semua untuk biaya pengobatan. Karena pengen sembuh juga apa pun. Ya dilakuin. Jadi sekarang kendaraan nggak ada? Nggak ada. Kalau kemana-mana berarti kendaraan umum? Nggak. Ada kakak ada kendaraan sepeda motor. Oh bisa. Artinya semua yang dikumpulkan tuh ibaratnya hilang lah ya. Dengan biaya pengobatan. Oke. Tahun berapa mas Kurnia mulai merasa ada sesuatu yang nggak beres pada badannya? Di malam harinya aja. Besoknya langsung nggak ngeliat. Gimana, gimana, gimana? Jadi malam tidur terus muntah. Siangnya udah nggak liat. Seperti tirai. Satu, dua, tiga. Sorry. Ini berarti hari sebelumnya Mas Kurnia ini masih main? Itu masih ada acara anak ulang tahun. Jadi masih biasa normal tuh? Masih normal. Tapi apa yang lo merasakan? Merasakan simptom-simptom nggak sebelum-sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada demam, nggak ada sakit gejala apapun. Nggak ada. Pusing? Enggak. Pusing itu pas setelah bangun pagi. Pagi tuh habis mual-mual itu. Pusing tuh? Tidur. Masih tidur. Pas setidur, jam 7.30 itu kayak pusing. Ketusuk pala. Pusing. Nah, jam 11an itu seperti tirai kan. Satu, buka lagi. Dua. Di mata tuh? Di mata. Jadi kayak ibaratnya nggak bisa ngeliat dengan jelas gitu ya? Dengan jelas. Semuanya. Ini alhamdulillah sudah nggak terbuka sedikit di ujung mata sembahang. Tapi sebelumnya, pada saat sebelum kejadian hari itu, Mas Kurnia ini nggak pernah kayak merasakan sakit. Kayak misalnya demam, pusing, yang signifikan gitu nggak ada? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi tiba-tiba aja hari itu, kemarinnya masih anak ulang tahun, tiba-tiba Mas Kurnia sakit, terus sampai matanya tiba-tiba nggak bisa ngeliat secara jelas gitu? Iya. Langsung gitu. Danakan sih. Langsung dibawa ke dokter lho? Langsung dibawa. Dicek, dicek, sampai dirawat. 5-6 hari pulang. Akhirnya ya nggak yang dapat progres untuk bagaimana bagaimana. Akhirnya balik ke Jakarta. Oh, gitu di Malang? Di Malang posisi. Emang dokter bilang pada saat itu sakitnya apa, Mas? Bilang ada yang belum pemukakan, pengecilan, dan yang masih belum pasti. Tapi yang lebih pastinya mungkin dokter itu nggak bicara langsung. Jadi pada pembuluh darahnya atau pada apa tuh? Nah itu saya nggak tahu. Karena sudah medical check up, udah sampai cuci darah juga, Kak. Untuk mengecek semuanya sih. DSA pun sudah saya lakukan. Wow, DSA juga dilakukan? Tapi tidak membantu? Tidak membantu. Wow. Oke, Mas Kurnia. Jadi sekarang kalau Mas Kurnia ngeliat aku, Mas Kurnia bisa liat aku nggak? Masih ada gerakan cuma tidak jelas. Nggak keliatan mukaku? Cantik kok, Kak. Ini ngerti. Ini berarti lelakinya masih ada. Masih normal kok. Masih normal. Masih normal. Yang sakit badannya. Nggak, tapi bisa lihat nggak? Maksudnya rambutku warna. Kalau tadi begini, Mas Kak. Saya tahu, tapi untuk silik pilotapnya itu nggak, Kak. Tapi lo nggak bisa lihat muka gue jelas, lo nggak bisa, Mas? Percuma gue makeup dong kalau gitu. Iya, buat apa? Kalau kita nih bangun pagi, langsung aja mampir ke sini. Oke, terus itu apakah penurunan penglihatan? Atau langsung bergaris terus betul-betul udah sampai saat ini? Sama persis. Awalnya itu langsung full ketutup semua, Kak. Hitam tuh? Iya, semua. Kayak orang mati lampu tutup. Terus alhamdulillah sekarang juga lagi. Alhamdulillah mulai coba buka sih. Udah mulai enak. Dulu malah lebih parah. Bola mata saya hampir tuh. Orang lihat ya kan? Orang lihat. Iya, iya. Ini udah yang saya tanya kayak keluarga udah lebih baik kayak orang normal. Wow. Walaupun sebenarnya kayak bola matanya sekarang tuh yang sebelah kiri kayaknya masih belum lurus ya, Mas? Iya, iya. Kayak orang jereng ya? Orang bilang juling nggak? Padahal tadinya nggak juling? Nggak lah, Kak. Normal. Padahal bisa kalau nggak ya. Kalau cewek bisa ada juling. Masih lucu loh dia. Mas, tapi sejauh ini kok sampe gerogot abis semuanya? Emang nggak ada bantuan? Ada waktu itu dari Pak Ketung, Pak Erick itu ada bantuan. Ada bantuan juga, iya. Itu di beberapa tahun sebelumnya. Cuma yang namanya pengobatan akhirnya abis juga, abis juga, abis juga, ya. Karena juga untuk biaya hidup. Kalau boleh tahu putra-putrinya berapa sih, Mas? Putri saya tiga. Putrinya tiga? Wow, artinya sekarang udah nggak kerja dong? Ya nggak, makanya saya jadi apilator. Makanya jadi apilator. Nah, itu kan panjang tuh, hampir 7 tahun kayaknya Mas Kurnia ini katanya tadi apa? Berdiam diri dalam gua. Maksudnya apa tuh, Mas? Ya mungkin karena takut ketemu orang atau menarik diri sih. Kenapa? Karena minder? Bukan karena minder, takut malah menyusahkan orang lain. Kenapa nggak justru minta bantuan? Mas Kurnia bukannya orang males, tapi kan memang dalam kondisi lagi sakit gitu. Ya, takut menyusahkan orang lain. Takut yang saya minta tolong pun jadi nggak ikhlas, saya jadi dosa. Ya, ya. Lebih baik saya diam diri sambil pikir apa yang saya bisa lakukan dan bisa membantu orang banyak. Sempet depresi nggak, Mas? Sangat. Sangat. Apa yang dirasakan? Maksudnya gila gue dari fit ya, mantan keeper, timnas gitu. Apa titik terendah yang kamu rasain? Sempet sampe punya pikiran itu mau diri sendiri. Karena lo ngerasa hidup juga nggak ada arti. Karena yang nggak ada gunanya sih. Cuman kan di satu sisi, hidup cuma sekali harus hidup. Apa yang pikir lo bangkit? Apakah karena nyokap? Karena nyokap itu juga sakit ya. Ada ya. Karena nyokap, anak keluarga, karena anak-anak sih. Ngeliat anak-anak ya pada akhirnya ya. Terus sampai akhirnya kepikiran jadi afiliator, jualan. Itu karena apa, Mas? Karena ngerasa udah susah untuk kerja gitu. Ya, mungkin hanya itu yang saya bisa lakukan dengan kondisi seperti ini. Hanya itu yang saya bisa lakukan dan tidak merugikan orang lain. Ini... Yang bisa dilakuin di rumah. Ya, tipes dengan sendiri. Sendiri. Daripada kita juga stres, hari-hari nggak ngapa-ngapain. Berarti kan ada perubahan gaya hidup yang signifikan dong. Lo tadinya sibuk banget, beneran. Kan kalau atlet tuh ada jadwal-jadwalnya nggak sih, Mas? Ada jadwal-jadwal. Sekarang seharian di rumah terus gitu. Gimana caranya pada akhirnya lo bisa membantu diri lo untuk bisa bangkit lagi? Karena kan lo ngomong ke orang tuh gampang. Tapi kalau ngebangkitin diri sendiri itu kan susah gitu loh Mas Kurnier. Ya, mungkin dengan kayak... Punya pemikiran yang positif sih menurut saya. Kayak orang lain bisa, kenapa? Kita nggak bisa sih. Tapi dengan mengerti kondisi kita sendiri, kita sendiri. Kenalin diri kita sendiri, baru kayak... Oh, dengan kondisi saya yang seperti ini, Orang lain dengan yang... Maaf-maaf ya Kak. Yang lebih normal dan sehat. Ya. Saya juga bisa. Tapi dengan kondisi kayak jumlah. Emang sih ber... Ngomongnya gampang ya. Tapi ngejalanin itu susah luarnya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Tapi ante ikhlas. Alhamdulillah untuk... Sampai saat ini saya sudah bisa menerima kadar saya seperti ini. Tapi itu proses ya. Proses. Di awal bertanya dong sama Allah. Kenapa gue yang... Ibaratnya berjuang. Gue tuh tulang punggung keluarga. Kenapa gue dikasih begini gitu. Ada masa-masa lo begitu mempertanyakan? Ada dong. Sampai ada di titik... Maaf ya Kak. Saya beribadah itu kayak... Saya gini sih. Ada yang lebih mungkin ada yang lebih parah dari saya. Kok saya yang dikasih sih ujian kayak gini. Ada yang lebih nakal. Ada yang lebih jahat gitu ya. Kayak nggak percaya. Nggak adil gitu. Cuman... Ya itu titik terendah sih. Cuman kembali lagi ya. Semua ujian pasti ada gimannya. Apa menurut Mas Kurnia. Kalau mungkin yang nonton kita nih. Entah itu di TikTok. Entah itu di Youtube. Mungkin lagi ngerasain hal sama nih. Mas Kurnia. Tapi belum bisa bangkit. Gue liat kan Mas Kurnia nih. Ya walaupun mungkin dalamnya gue tau lo hancur lah gitu. Cuman. Lo udah bisa nerima orang aja. Lo udah bisa membuka diri aja. Itu kan udah satu langkah kecil. Yang lo berani sama diri lo gitu. Apa yang harus dilakukan pada saat. Lagi di titik depresi deh kayak kemarin gitu. Jangan melakukan hal yang tidak penting. Dan... Kalau... Hal yang... Orang lain bicara. Lebih mau sedengar kalau yang tidak baik. Nurut saya itu. Emang apa yang paling jahat yang lo pernah denger? Orang ngomong dengan kondisi lo sekarang gak bisa ngeliatin. Di sospek sampai ada yang bilang. Udah mati. Aduh... Ya itu saya dikasih tau. Yang sama yang megang sospek saya gitu. Ada yang DM. Udah mati. Kapan udah mati. Ya itu kan secara sepi apa... Psikologis. Karena minta lebih yang gak usah di... Buat bercanda sih hidup. Menurut saya. Karena kan sutradaranya yang di atas kita harusnya. Bener. Kita yang mau mati juga kalau sutradar bilang belum. Tetap aja jalan. Betul. Ya kan. Tapi anak sih. Bener gak sih Mas Kurnia? Betul. Kalau kita ngeliat. Emang kadang-kadang kalau kita lagi pusing, lagi mumet sih rasanya kayak tadi lo bilang. Kepikiran hampir mau bunuh diri ya. Tapi kalau ngeliat tiga putri-putri lo ini kan lo ibaratnya menyerah itu bukan pilihan dong. Mas Kurnia, lo menyarankan gak anak-anak lo untuk jadi atlet? Enggak. 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 Bapak lo atlet lo. Enggak. Tapi gini ya. Bukan berarti tidak kita menyarankan orang lain yang tidak jadi atlet ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi kamu. Kenapa kamu gak pengen anak kamu justru meneruskan perjalanan yang sudah kamu bangun gitu? Karena putri saya kan perempuan sih. Tidak bisa jadi pemain bola. Oh. Mungkin di cabang lain bisa. Oh itu dia. Jadi tapi kalau menurut dari medical, penyakit lo nih berarti pembuluh darah pecah, pembuluh darah penyempitan atau belum ada signifikan secara pasti dokter bilang apa? Signifikan nya belum ada kak. Kalau saya menurut tuh kayak bicaranya penyakit langka. Cuma saya juga gak tau langkahnya apa. Yang ibaratnya kocokan setelah daerai jatuhnya di lu gitu ya. Apesnya udah. Apesnya gak tau kenapa. Padahal lo sebagai seorang atlet sehat dong harusnya ya Mas? Iya. Pasti. Harusnya dong. Karena dengan olahraga. Olahraga. Aktifitasnya rutinitasnya. Makan sehat gak? Alhamdulillah. Ada gak gaya hidup ini kalau kita flashback ya Mas? Kita ngelihat berusaha apa sih sebetulnya. Kita review gitu hidup kita. Ada gak gaya hidup yang mungkin misalnya lo orangnya baper. Apa-apa lo pikirin. Atau ada gak gaya hidup tertentu yang akhirnya menurut lo bikin lo sampai akhirnya jadi sakit dengan penyakit langka ini? Enggak ada sih. Enggak baper. Katanya katain aja. Kan mulut-mulut orang nyinyir. Hidup orang. Bikin diri sendiri aja. Gak susah bikin diri hidup orang. Tambah susah. Alkohol pernah? Ya otomatis. Tidak munafik. Iya. Occasional aja lah kalau lagi ajar. Tapi bukan yang rutin tiap hari. Narkoba. Wah itu tidak bisa karena di timnas itu ada pengecekan. Oh justru rutin. Gak mungkin dong pasti. Karena kalau ke detect abis kelar tuh akhirnya kan gitu. Untuk semua muanya mungkin. Untuk semua muanya. Nokap gimana? Kan bapak udah alam arhum. Nokap gimana ngeliatin lo? Lo ibaratnya kan tadinya bintang keluar gak? Bener gak? Bintang kejorak. Bintang kejorak. Bintang tujuh. Ya nah mungkin enggak. Kalau anak udah jadi keeper timnas. Maaf. Itu fotonya masih ada. Peres-eresanya. Hah? Peres-eresanya. Tapi gimana pas tau akhirnya lo sakit. Udah gitu tujuh tahun. Belum juga kunjung bisa dikatakan sembuh. Nyokap gimana? Nyokap sakit lagi. Awal-awal bukan nyokap aja sih. Tapi kayak kakak, adik. Itu kayak sakit. Karena dadakan ya. Karena dadakan sakit. Kayak gak ada yang percaya. Cuman ya mau bagaimanapun harus menerima. Cuman sekarang berusaha sama beri support ke saya. Nyokap? Padahal dia sakit? Iya. Kan doa-doa dia yang dicap lah. Tapi dia ada kata-kata yang bikin lo jadi kuat. Gak maksudnya ngedengan. Walaupun kondisi tadi dia bilang katanya. Mas Kurnia bilang nyokap justru. Sekarang apa? Jalannya juga? Ya. Agak kayak sistemnya shot. Kayak ngesot. Ini bukan nyatain ya. Ini kenyataannya seperti itu soalnya. Kenyataannya. Apalagi beliau ngeliat putranya juga lagi sakit. Apa yang dia nasehatin ke elu deh? Ya. Kayak. Banyak penyebadah. Sama. Udah lah si. Apa yang gak menyusahkan orang lain. Kerjain sekarang. Dan jangan merugikan orang lain. Intinya itu sih. Jadi. Apa yang Ega bisa lakuin. Lakuin sama. Yang bikin Ega senang melakuin. Iya. Apa yang bikin lo happy deh sekarang. Yang bikin lo happy apa gak sekarang. Kayak. Saya lagi usaha gini. Kan bisa membantu di sekeliling saya. Bantu orang juga. Membuka lapang kerja. Walaupun tidak banyak. Jadi ada nih. Maksudnya dari kemarin live tiktok. Untuk penghasilan lumayan gitu ya. Alhamdulillah. Bisa-bisa buat pribadi dan juga buat orang-orang sekitar. Buat orang sekitar. Live-nya tiap jam berapa aja tuh gak? Setiap saya mau aja. Bebas. Tapi gak boleh kecapean kan? Gak boleh kan. Saya di kamar aja. Tapi saya tidur. Simpel ya. Afiliator ya. Ngebantu banyak nih ya. Jadi berapa jam biasanya kalau ngelive? Kalau gifnya dikit ya saya matiin aja. Kalau gifnya dikit dimatiin. Kalau banyak terus aja. Kan nanti dibagi-bagi juga sama tim sama keluarga gitu. Kalau ngeliat sekibat si temen-temen yang lain gitu ya. Yang masih jadi keeper segala macem. Suka ada perasaan sedih gak sih? Rasa sedih sih enggak. Tapi rasa pengen main lagi itu sangat ada. Sangat ada. Iya berarti sepak bola itu di darah dagingnya gitu ya? Darah dagingnya udah. Tapi udah bisa main sekarang? Main sedikit-sedikit tuh bisa kan? Bisa. Bisa pun ada. Melakukan latihan. Latihan itu semas saya lakukan. Jadi puncak titik karir tertinggi itu apa mas Ega? Hmm. Puncak tertinggi. Timnas? Belum sih. Belum saya capai. Belum? Tapi sempet keluar katanya mas Ega. Tapi tidak dikontrak ya. Apa? Saya pengennya tuh main di luar negeri. Tujuan saya. Iya. Sempet main di mana mas Ega? Waktu sampai trial di Gambawa Saga Jepang. Cuman waktu sebelum saya sakit itu sebetulnya sudah. Baru pertama kali saya mengucap dulu ya. Pertama kali. Pertama kali apa? Saya bicara ini udah jujur. Iya. Saya udah ada perjanjian dengan salah satu klub di luar. Cuman sakit. Wow. Jadi udah di ujung banget ya? Udah di ujung dan kompetisi itu habis mungkin saya akan main di luar. Cuman Allah tidak berkembang. Wow. Belum rezeki ya? Belum rezeki. Belum milik ya? Belum. Jadi sekarang hari-hari mas Ega di sini? Di rumah sini. Di rumah sini. Rumah yang dulu udah dijual? Sudah dijual. Pendaraan semua dijual. Udah. Kamarnya mas Ega mana? Sebelah sini. Oh sebelah kanan. Ini berarti kalau live tiap hari di sini nih? Ya di sini kadang ya di rumah temen, kadang ya di depan, teras depan. Enggak dengan setelan kumpit. Enggak. Senyaman dan enggak ganggu orang. Mudah lah handphone. Mudah lah handphone ya. Tapi animonya sejauh ini baik-baik. Oke-oke soal. Alhamdulillah baik. Tapi ada yang kayaknya ngomong nggak enak itu ada? Pasti dong. Pasti. Itu pasti. Cuman kan yang nggak baik. Sekarang yang baca temen. Oh ya mas Ega nggak bisa baca ya? Nggak bisa baca. Kok kalau WhatsApp gitu nggak bisa dong? Nggak bisa. Jadi langsung telepon? Kalau untuk komunikasi dengan temen. Tapi kalau untuk bales. Biasanya temen atau kakak atau adek. Tanya ada yang WA atau yang DM. Sayang bicara itu untuk diketik. Gila. Wow. Hebat loh nggak. Artinya kan lu bukan terlahirkan buta ya nggak? Iya. Lu melihat dunia banyak sampai ke luar negeri. Tiba-tiba semua keindahan itu. Hilang sekejap. Hilang. Wow. Walaupun sekarang masih bisa lihat sedikit. Ya sedikit. Sedikit itu seperti apa nggak? Kayak kakak begini tadi. Saya masih tahu gerakan begini. Orang aktivitas itu masih kelihatan. Cuman tidak jelas. Ega tau nggak aku pakai baju apa? Enggak. Kalau warna saya masih hitam putih. Warna hitam putih? Warna masih hitam putih. Ega lihat ini berapa? Tiba di sebelah sini Kak? Coba di sini saya. Jangan menghangat tangan gua kan? Gapapa. Lo masih bini orang Kak? Jangan nggak. Gapapa akan berteman. Berteman. Semua juga temenan ya. Gapapa yang bentuk. Asik. Asik. Ini berapa? Satu. Yakin? Coba lihat lagi. Oh nggak 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 nggak. 222. Soalnya harus gerak dulu. Kalau saya fokusin hilang nggak? Kalau fokusin nggak cewe bisa kefokusin. Ega ini masih bisa menemukan humoris loh dalam setiap keadaan, kalau ada orang yang bilang katanya, wah jangan-jangan Ega nih mohon maaf ya dikerjain orang lah, itu ini bukan penyakit itu bukan medikal, Ega sempet kepikiran gitu gak sih? Sempet ada, dan saya sempet ngejalan pemugatan hidup. Yang bener loh? Iya. Dibawakan apa? Mesti dibersihin sama Ustadz? Dibersihin ya Rukiah, terus dengan yang ke orang pintar. Apa bilangnya? Iya, ini ada yang tidak suka, ada yang siri. Ya pasti itu adalah, kita gak mungkin semua orang suka sama Ustadz. Iya, tapi Ega waktu pada saat lagi karir, lagi bintang-bintangnya, ngerasa gak maksudnya ada nih kayaknya orang yang gak demen sama gue, ada? Banyak. Banyak? Pasti lah itu pasti, kayak sebuah terakhir gak suka sama saya, banyak kan. Pasti ada aja ya. Makanya ya gak apa-apa, itu kan hak seseorang. Tapi kalaupun misalnya, ini kan kita gak tau kita ngomong se-uzon ya, tapi lu udah memaafkan. Iya. Balasin Allah lebih indah kok. Ega gak mau balas ya? Enggak, biar Allah yang balas. Ikhlasin aja ya. Ikhlasin aja. Ini ternyata, Mega Kurniawan itu guys. Kurnia Mega. Kurnia Mega. Itu kan nanti, ya biar enggak, ditoker enggak, biar buang jelek-jeleknya. Iya bener-bener. Lucu aja. Udah gak ngeliat masih lucu aja Ega. Iya, iyalah bercanda ya Ega. Enggak apa. Ega ini ternyata pernah, tadi dia sempat udah nge-spil baru pertama kalinya. Sebelum beliau ini akhirnya diberikan coba nama Allah. Beliau ini ibaratnya udah sign kontak dari DP sama klub, teratu klub dari luar. Boleh terkasih tau gak negaranya mana? Jangan dong. Tapi DP-nya beliau balikin. Walaupun sebetulnya dari tim bilang gak usah ya. Karena kan force major sakit. Tapi Ega bilang, gue gak kerja, gue gak mau duitnya. Dibalikin sama beliau. Terus udah gitu, Ega ini juga pernah main untuk permainan persahabatan untuk Uruguay Indonesia. Betul ya. Siapa lagi guys? Belanda-Belanda. Sama Belanda juga guys. Dan pernah terpilih menjadi keeper terbaik versi AFF. Juara Arema ya Ega? Ya 2009-2010. Enggak tanya pengantar dari Indonesia. Asik! Masih aja lu. Boleh kan ngomong dikit? Mas, aja Kang Reginang. Engping! Engping! Tapi seneng ya, ngeliat beliau udah pecobaan masih bisa ngibur, masih bisa ketawa. Jadi pemain terbaik siapa ya? Eh! Eh! Serius gak? Alhamdulillah, gak perjek ini. Gila. Jadi lu tuh dulu bintang terang banget ya, Gak? Iya, karena udah gelap. Gak boleh. Gelap tapi akan terang lagi. Amin. Kan tadi Ega udah bilang. Lo yakin beriman walaupun Ega belum bisa ngeliat. Lo yakin gak? Lo akan bisa ngeliat lagi 100%? Lo akan ngejabah doa-doa mama sama Ega. Alhamdulillah. Temen-temen pokoknya semua doain ya. Yang dulu fans-fansnya Arema, Arek-Arek Malang, yang ngefans sama Ega. Bahkan yang mungkin gak suka sama Ega, kita doain sahabat kita. Kurnia Mega supaya bisa kembali lagi melihat. Siapa tau mungkin bukan jadi keeper lagi, tapi bisa jadi pelatih. Iya kan gak? Betul. Gak? Aneh denger berita. Ente cerai, bener? Sudah tidak berjodoh. Sudah tidak berjodoh. Ya udah official, udah resmi. Ini nikah lagi lah gak? Boleh saya pesen gak? Boleh gak? Yang saya tidak berjodoh lagi, jangan menginjah dan jangan menghina. Karena bagaimanapun dia ibunya anak-anak saya. Jadi Ega udah gak bareng-bareng lagi nih sekarang ya. Anak-anak Ega masih bisa lihat? Masih kok, masih aman. Masih kita karena baik-baik secara baik-baik semua. Tapi ini gak ada hubungan dengan sakitnya Ega kan? Oh gak ada. Lebih ke karakter berdua ya. Karena... Biti arah kita secara baik-baik. Ikhlas juga tuh gak? Sudah jahatnya. Jadi sekarang Ega jomblo? Jomblo dong. Asik. Bujang. Bujang. Mau nikah lagi gak? Nikah lagi gak? Kalau lo masih kasih jodoh ke saya, kenapa gak? Gak trauma dengan pernikahan? Ya, entah yang naman saya tua siapa? Betul. Sepertinya kalau ntar tiba-tiba tuh bintang udah terang lagi. Gak. Kalau kata Bang Khotman bisa gini-gini lagi. Tapi biar bagaimanapun juga sekarang jualan rengginang katanya jam 3 pagi sampai 6 juta penontonan. Anak-anak masih dikasih tuh biaya. Oh tetep lah. Bagaimanapun anak-anak tetang jawab saya dan ibunya. Tetep sih. Oke. Gak apa yang kamu pengen ngomongin kepada 3 putri-putri kamu. Walaupun sekarang panggilnya apa-apa? Ayah. Ayah sekarang ibaratnya lagi belum bisa melihat secara jelas. Mungkin ayah secara income pemasukan gak bisa jor-joran seperti sebelumnya. Anak-anak mau bikin siapa? Anak-anak siapa sih? Bunya Sabrina. 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 Talita. Talita. Alisa. Kan kalau waktu zaman ayah jadi pemain keeper timnas terbaik. Cepret, 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 cepret ya kan. Bisa bikin pesta ulang tahun. Sekadang kan ayah lagi penurunan pemasukan. Kamu pengen ngomong apa kepada 3 putri kamu? Sabrina. Talita. Talita. Alisa. Ya untuk anak-anak saya jangan pernah berpikir yang tidak baik. Mau bagaimanapun kalian punya cita-cita yang harus tetap dicapai. Pasti bisa. Pasti bisa. Buat mantan istri. Ada pesan? Semoga berpisah sekarang. Semoga menjadi ibunya anak-anak. Saya tetap kayak yang jadi terbaik untuk anak-anak saya. Itu dia. Terima kasih Ega. Ini ada sedikit kita berbagi berkat. Insyaallah walaupun tidak banyak banget. Tapi kita mengajak semua teman-teman untuk ikutan berbagi membantu seorang mantan keeper timnas. Mantan keeper arema. Mantan pemain terbaik arema yang saat ini sedang berjuang dengan penyakit yang sangat langka. Penurunan penglihatan. Insyaallah kalau Tuhan mau kasih jalan Ega bisa kembali main lagi. Ini ada sedikit donasi buat Ega. Ini ada 5 juta. Tapi tadi kan dipotong gue ngobrol-ngobrol jadi 4,5 juta. Pajaknya gede juga nih. Ada 5 juta buat Ega. Eh mas Tuku langsung liatin lo pojok. Dipantau. Dipantau deh ya pakai KPK. Dan buat teman-teman. Itung dulu gak? Siapa tau kurang gak? Lo kalau uang ngeliat gak gak? Enggak. Kalau giro benerah. Apalagi apa bu. Aman gak? Aman gak? Sorry ya guys. Sorry ya. Ini bukan uang peres-peres ya gak? Ini hanya buat tunjukin. Bukan buat ria-riaan. Uangnya beneran ya guys. Ini beneran ya guys. Ini beneran ya. Ini beneran ya. Ini buat Ega rasain itu ya. Bener dong? Ya enak. Anget-anget. Dan teman-teman aku ajak kalian di hari yang baik. Buan yang baik untuk bisa berbagi. Bersama dengan sahabat kita. Kurnia Mega. Caranya untuk bisa klik di aplikasi kipas-kipas. Di fitur donasi. Oke. Terima kasih teman-teman. Seberapapun yang kita mau bagikan. Insya Allah itu membawa kebaikan dan berkah buat orang-orang sekitar kita yang lebih membutuhkan. Ega sehat. Salam buat mama. Mama supaya sehat juga. Dan percaya bahwa cerita kamu ini bisa menguatkan iman banyak orang. Yang mungkin sedang terpuruk. Ibaratnya lagi ngedon dalam gua. Seperti Ega berapa tahun yang lalu. Semangat ya Ega. Kasih tos dulu dong sama kambel. Salam. Salam. Jangan lupa nonton live-nya Ega. Jam berapa gak? Jam berapa pun. Pantengin aja. Tergantung moodnya dia. Di tiktoknya apa namanya Ega? Adkunia Mega underscore satu. Siap. Itu dia. Jangan lupa dibeli juga ya guys. Berbagi mereka. KPR. Ketuk pintu romana. Terima kasih kipas-kipas aku sudah merasakan langsung manfaatnya. Teruslah menebar kebaikan melalui kipas-kipas. Kamu bisa bermitra langsung. Untuk dapat membuat program penggalangan donasi publik. Dengan cara mengikuti dan melengkapi pesaratan yang berlaku. Untuk info lebih lengkap. Kamu bisa menghubungi nomor di bawah ini. Sekecil kebaikan yang kamu berikan. Dapat menyelamatkan banyak orang. Yuk bergabung bersama kipas-kipas donasi. Dan download aplikasi kipas-kipas sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!